Makassar International Aid Festival and Forum atau F8 secara resmi dibuka dan diselenggarakan di anjungan Pantai Losari, Makassar. Tahun ini F8 Makassar mengusung tema The Unity yang menggambarkan ragam bahasa dan budaya. Tema ini juga menjadi lanjutan dari tahun sebelumnya yakni The Next Gen Treasure. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkot Makassar kembali menggelar Makassar International Aid Festival and Forum atau F8. Pertunjukan spektakuler ini digelar untuk ketujuh kalinya di anjungan Pantai Losari, Makassar. Acara pembukaan atau Opening Seremoni Festival VIII telah dimulai pada Rabu 24 Juli 2024. Pembukaan acara itu diwarnai atraksi pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 dan pesawat Boeing 737-200 serta pesawat kargo C-13-0Hercules. Tidak hanya itu, atraksi juga dilanjutkan dengan atraksi dari Galaxy Flight yang terdiri dari dua pesawat Sukhoi membentuk formasi eskort. Dengan satu pesawat C-13-0Hercules dari Skadron Udara 33. Pada tahun ini, Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto mengatakan F8 Makassar mengusung tema The Unity yang menggambarkan ragam budaya serta bahasa menjadi satu kesatuan. Selain itu, F8 Makassar tidak hanya disambut seluruh warga Makassar, namun seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Semua perbedaan budaya, kalau kita rangkai, kita siwing, kita jahit menjadi satu, menjadi kekuatan yang luar biasa. Begitupun dengan sejarah. Sejarah masa lalu, kalau kita siwing, kita jahit, kita satukan, insya Allah jadi kekuatan masa depan. Budaya unggul, insya Allah akan membuat Indonesia unggul. Hal senada juga disampaikan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara. Menurutnya, Festival V8 Makassar yang digelar ke-7 kalinya sekaligus mengangkat tema masa depan. Hal itu dapat dilihat dari momen opening ceremony yang menampilkan tari-tarian kolaborasi anak-anak dan dewasa. Dan tentunya setiap tahun menyajikan penampilan-penampilan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini mengangkat tema budaya dan masa depan. Kenapa masa depan? Karena Pak Wali selalu menekankan bahwa masa depan itu yang menentukan nasib suatu bangsa. Jadi tadi dimulai dari tari-tarian dari anak-anak SMP sekitar 400 orang, terus ada beberapa kolaborasi menyanyi dari anak-anak kecil hingga anak dewasa. Jadi semua itu adalah perwujudan dari tema tahun ini. Jadi kami berharap dengan opening ceremony pada ini dimulailah Festival V8 ini hingga hari minggu nantinya. Berbeda dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 4 zona, tahun ini F8 Makassar menyiapkan 5 zona yang dapat dinikmati para pengunjung. F8 Makassar merupakan festival kota tepian air berskala internasional yang ditampilkan dalam panggung besar. Hal itu diwujudkan dalam 8 jenis festival yakni food, fashion, fusion musik, film, fine art, fiction readers, folks, dan flora fauna. Kita tahu bahwa F8 itu rohnya ada di 8 F tersebut. Nah penyatuan dari berbagai unsur di 8 ini membutuhkan kolaborasi yang harusnya tertata dengan baik. Dan Alhamdulillah tahun ini semua F yang menjadi penunjang penyelenggaran F8 itu dapat menyatu, dapat berkolaborasi, dapat menampilkan hal-hal yang menurut saya spektakuler untuk penyelenggaran F8 di 2024. Pelaksanaan F8 Makassar turut melibatkan banyak negara sahabat. Sehingga festival ini juga menampilkan beragam kebudayaan asing dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Prunei Darussalam, India, dan lainnya. Negara-negara tersebut mengisi stand dan memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Demikian laporan Raisa Oktaviani, Haseb Setyawan, Garuda TV. Terima kasih telah menonton!